Intro Halo-halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Intro Manchester United memulai pembicaraan untuk boyong keeper Barcelona Manchester United memulai pembicaraan dengan Barcelona untuk pemboyong keeper Jasper Cilesen Sang penjaga gawang diincar untuk mengantisipasi jika David Dijaya hengkang pada musim panas ini Pursa transfer musim panas 2019 menjadi momen krusial bagi MU Manager MU oleh Gunnar Sokjaer harus berburu pemainnya tepat supaya skuadnya lebih mumpuni pada musim depan Salah satu fokus setan merah adalah posisi penjaga gawang Dijaya telah menolak menaikkan kontrak baru Tawaran kontrak baru yang disodorkan MU pada awal Mei juga sudah ditolak penjaga gawang saat Spanyol tersebut Ketidakpastian masa depan Dijaya mau tak mau membuat MU terpaksa bergurugi perbaru Media Spanyol Mundo Deportivo mengklaim Cilesen menjadi opsi terdepan untuk Manchester United Salah senang Firmino siap tampil di Final Liga Champions 2018-2019 Kabar baik datang dari kubu Liverpool jelang final Liga Champions 2018-2019 Salah satu penyerang mereka Roberto Firmino dikabarkan siap kembali tampil setelah absen pada lima laga Liverpool sebelumnya Akibat cedera kunci paha Kabar kembalinya Firmino disambut baik oleh rekan satu timnya Mohamed Salah Ia mengatakan kehadiran pemain Brazil itu akan sangat berpengaruh bagi lini depan Liverpool Kembalinya Firmino membuat pelatih Liverpool, Jurgen Klopp bisa kembali menurunkan trio lini depan andalannya Yannis Salah, Firmino, dan Sadio Mane Di Incar Madrid, Mane mengaku masih betah di Liverpool Penyerangan Liverpool, Sadio Mane tengah mempersiapkan diri untuk melakoni partai puncak Liga Champions 2018-2019 Contra Tottenham Hotspur yang akan berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano, Spanyol, Minggu 2 Juni 2019 Ini hari waktu Indonesia bagian barat Tidak tidak demikian, di setelah persiapannya tersebut Mane dikabarkan menjadi salah satu pemain incaran Real Madrid pada musim panas 2019 Mane pun tahu tentang kabar tersebut, tetapi ia tak mau memikirkannya lebih jauh Pemain berpaspor Senegal itu menegaskan bahwa fokusnya saat ini ialah membantu Liverpool Memenangkan laga besar yang sudah ada di depan mata Hazard pergi, Aspili Quetta, ini kehilangan terbesar Chelsea Back sekaligus Kapten Chelsea, Cesar Aspili Quetta mengaku kehilangan akan kebergian Eden Hazard dari Stamford Bridge Aspili Quetta menilai kebergian Hazard merupakan kehilangan terbesar bagi Chelsea Laga final Liga Eropa 2018-2019 yang mempertemukan Chelsea versus Arsenal Pada Kamis 30 Mei 2019, dini hari waktu Indonesia bagian barat Merupakan pertandingan terakhir Eden Hazard bersama The Plus Real Madrid disinyalir menjadi pelabuhan Hazard selanjutnya Hazard memutuskan pergi setelah tujuh musim berkarya bersama Chelsea Selama tujuh musim membela Chelsea, banyak prestasi mentereng dicetak Hazard Total ia menghadirkan 6 trofi bagi public Stamford Bridge Termasuk masing-masing 2 gelar Liga Inggris dan Liga Eropa Dalam periode itu juga, Hazard mengkoleksi 110 gol dan 92 asis dari 352 pertandingan Melihat pencapaian-pencapaian tersebut, Aspili Quetta mengaku sangat kehilangan sosok Hazard Disukan bakal pergi, Ramos, saya akan pensiun di Real Madrid Kapten Real Madrid, Sergio Ramos, akhirnya buka suara mengenai kabar beredar Yang mengatakan dirinya bakal pergi di bursa transfer musim panas 2019 ini Ramos yang melakukan sesi konferensi Pets itu secara tegas mengatakan Dirinya tak ingin pergi dari Madrid dan bakal pensiun di klub berjuluk Los Mereguens tersebut Dengan pernyataan Ramos itu, maka kabarnya mengatakan ia bakal hengkang dari Santiago Bernabu pun terbantahkan Sebelumnya, Ramos memang digembor-gemborkan bakal pergi dan akan bermain di salah satu klub pada kompetisi Liga Cina Isu itu mulai muncul karena Ramos dianggap sudah tak memiliki hubungannya baik lagi dengan Presiden Madrid, Florentino Perez Karius tolak tawaran Liverpool untuk hadir di final Liga Champions Loris Karius menolak tawaran klubnya Liverpool untuk menghadiri lagah final Liga Champions 2018-2019 Melawan Tottenham Hotspur pada 2 Juni 2019 mendatang Karius merupakan pemain Liverpool yang dipinjamkan ke basic test pada musim ini Ia terpinggirkan dari pasukan The Reds usai kedatangan Alisson Becker dari Aes Roma Meski begitu, Karius yang notabene masih pemain Liverpool telah diundang oleh pihak klub untuk menghadiri pertandingan yang bakal digelar di Stadion Wanda Metropolitano Madrid Akan tetapi, Karius menolak undangan Liverpool untuk hadir di lagah pampungkas melawan Tottenham tersebut Dilansir dari situs berita olahraga Give Me Sport Karius menolak undangan itu karena kehadirannya dinilai bisa mengalihkan perhatian jelang lagah final tersebut Dan malah merugikan Liverpool nantinya Berkat alasan tersebut, pihak The Reds pun mendukung keputusan Karius Terkuat, inilah nomor punggung Eden Hazard di Real Madrid Eden Hazard dilaporkan akan menggunakan nomor keramat 7 milik Cristiano Ronaldo jika bergabung ke Real Madrid Dalam sesi wawancara Oceania Gavina Liga Eropa 2018-2019 melawan Arsenal Pada Kamis 30 Mei 2019, ia mengaku sedang menunggu kesepakatan antara Chelsea dengan Los Blancos Dilansir dari situs Madridista News, Hazard telah dijanjikan nomor punggung 7 Hal itu membuat Mariano Dias yang musim ini menggunakan nomor tersebut harus menyerahkannya kepada sal megabintang asal Belgia Nomor 7 sendiri telah menjadi kehormatan bagi pemain terbaik Los Blancos Hazard sendiri diakini cocok mengenakan nomor 7 jika melihat performanya di Chelsea selama 7 musim terakhir Ia kerap menjadi pembeda dan pemecah kebuntuan di kalas situasi imbang Dari 352 penampilannya, ia telah mencetak 110 gol dan 92 asis Di sisi lain, jika luka Modric hengkang pada jendela transfer musim panas ini Hazard juga berkesempatan mengenakan nomor 10 Nomor tersebut sama seperti yang saat ini dikenakannya di The Blues Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share dan juga subscribe ya See you guys Thanks! selamat menikmati